Intro Kelakuan buruk Syahrini dibongkar Anang Hermansyah ternyata ingin merusak orang lain Intro Kehidupan Syahrini tidak lepas dari serotan media Bahkan yang dahulu kekinian mulai terbongkar kembali Ternyata penyanyi Anang Hermansyah bongkar perilaku buruk Syahrini yang dulu Sempat menjadi duet dalam kerja tarik suara Usai tak lagi dengan Syahrini Anang pun menggaet Ashanti sebagai rekan duet Yang akhirnya kini menjadi istrinya Akan tetapi kehadiran Ashanti sempat disebut-sebut sebagai perebut posisi Syahrini di hidup Anang Hermansyah Namun ibu sambung Aurel dan Azril itu justru menyebut jika dirinya hanya merebut Anang dari Aurel Bukan Syahrini Kalau dibilang merebut aku selalu bilang aku merebut Mas Anang dari Loli Karena saat aku kenal Mas Anang Mas Anang lagi duet sama Loli dan memang aku lihat di kontrak Mas Anang sebelumnya Dua single dan udah selesai gitu Ujar Ashanti Menurut Ashanti kadirannya kala itu saat Anang tengah berduet dengan putri sulungnya Dengan mengeluarkan album berbeda dengan duet Anang Syahrini Yang hanya dua single lagu Dan Mas Anang sama Loli itu album loh Itu lama dan itu aku yang merebut dari Syahrini itu aku merebut dari mananya Tuturnya Secara terang-terangan Anang pun menyindir kelakuan Syahrini kala itu Untuk tidak menyenggol orang lain jika ingin berada di titik atas Janganlah mau naik tapi merusak orang lain Aku gak punya keinginan seperti itu tapi gunakanlah jalan yang benar Tegas Anang Hermansyah Secara tegas ayah empat anak itu pun meminta agar mantan rekan duetnya Meniti karir dengan jalan yang benar Jangan kamu naik tapi ngikut tetangganya Kamu naik tapi ngelepak kepala tetangganya Jalanlah dengan jalan yang benar Ungkasnya Terima kasih telah menonton Alasan Bunda Korla pilih Luna Maya ketimbang Syahrini Jawabannya sentil inces soal banyak negara Ternyata ada jawaban tersendiri yang dilontarkan Bunda Korla Selebgram yang ramai disaroti di media sosial Ada alasan tertentu yang disebutkan Bunda Korla setelah disinggung soal Syahrini dan Luna Maya Dua artis ibu kota yang kerap kali dibanding-bandingkan Bunda Korla mendapatkan perhatian khusus di media sosial Pasca terkenal dengan rasa cuek ketika sedang lakukan live Instagram Saat ini Bunda Korla justru mencuri perhatian setelah mendatangi Indonesia Kembali ke tanah air Bunda Korla digilai para fans Gara-gara tingkahnya itulah akhirnya kini Bunda Korla makin populer dan masih kerap menggoda netizen Salah satu aksi netizen menggoda Bunda contohnya adalah ketika diminta untuk menjawab dengan cepat pertanyaan di live Instagram Bunda Korla langsung mengurai jawaban cepatnya saat ditanya memilih Syahrini dan Luna Maya Seperti diketahui Syahrini atau Luna Maya juga cukup mencuri perhatian dengan isu diantara mereka Sejak Syahrini dinikahi oleh Reino Barat perbandingan antara keduanya makin santer diangkat di tengah netizen Lantas Bunda Korla yang kini sedang disoroti netizen itu memiliki jawaban unik ketika diminta memilih antara keduanya Video jawaban Bunda Korla itu memang sudah lama muncul belakangan isu soal dirinya membuat video itu kembali dibicarakan lagi Bunda Korla pernah memberikan jawaban yang cepat ketika diminta memilih Syahrini atau Luna Maya Tanpa ragu dalam sebuah kesempatan mengadakan live di Instagram Bunda Korla diberi pertanyaan oleh netizen Video ini awalnya diviralkan oleh sebuah akun TikTok tahun 2022 lalu Pada videonya tampak Bunda Korla yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan dan rasa penasaran dari netizen Dalam kesempatan itu saat sedang tidur-tiduran Bunda Korla membuat video jawaban dengan filter yang cukup berbeda Tampak warna-warna yang lebih kontras dan mencolok dari biasanya Pertanyaan yang diberikan oleh netizen pun cukup menarik Pasalnya ada kondisi saat Bunda Korla diminta memilih antara Syahrini dan Luna Maya Syahrini apa Luna Maya? Tanya netizen Bunda Korla pun tampak ragu dalam memberikan jawaban Ia langsung menjawab tanpa berpikir lama bahwa Bunda Korla memilih Luna Maya di atas Syahrini Ya Luna Maya lah udah pasti tahu jawabannya dong kata Bunda Korla Bunda menambah kalimat yang seolah-olah diberikan untuk menyindir Syahrini Apalagi kue brojol tiga negara, Belanda, Jerman, Pakistan dan suka barang baru Tambah Bunda Korla sembari berbisik Sindiran Bunda Korla itu tampak masuk akal mengingat Syahrini sering diisukan dengan berbagai pria dari sejumlah negara Terakhir hatinya berlabuh pada Reino Barak, sosok yang merupakan mantan kekasih Luna Maya Pasca menikah Syahrini kerab keliling dunia apalagi diketahui memiliki suami berpenghasilan fantastis Hidup ewahnya makin terang-terangan terlihat di media sosialnya Syahrini terpantau terakhir berada di Jepang Tempat suaminya dibesarkan Lama di Jepang pasangan penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak akhirnya pulang ke Singapura Ya penyanyi yang akrab di Sapa Incess itu kini tidak lagi tinggal di Indonesia Melainkan di Singapura bersama dengan Reino Barak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!